Lo sibuk banget sih main HP, ngapain sih? Lagi liat-liat postingan Instagram, 5 detik dan rasa rindu Oh itu yang seris barunya Prilly Latukon Sina itu ya? Betul Dia banyak juga serisnya berarti M&D ya? Banyak, dan ini adalah seris terbarunya dia Ini terbaru nih, yang ditulis sama dia sendiri tuh? Betul, dari buku kumpulan kuisinya Prilly Latukon Sina Nah sekarang dia bermain acting sama Brian Domani Wow, ada siapa lagi tuh banyak disitu tuh Tas Lo tau ga si Tas? Tau Ada salsa bilan yang nih Ini ya nih, kita bahasnya jangan disini Iya ga, gimana jam? Kita bahasnya di, Weweng, weweng, weweng Gue yang ini Jadi lo udah nonton trailernya belum Tas? Belom Nah ini kita nonton bareng bareng Boleh, boleh Kasih sih ya Nih Nah itu buktinya di Betul Kita diberi waktu yang harusnya kita warnai seindah-indahnya Setiap cerita selalu dimulai di satu masa Dan berakhir setelah saatnya Dengan karya Dengan cinta Coba lihat Mungkinkah bila Anda harus berkata Ingin Memilikimu Jadi info dari si trailer ini pemainnya Siapa aja yang lo tau? Info dari trailer ini pemainnya banyak banget Salah satu ya? Prilly udah pasti, Bryan, Adriani Salsabila Kemudian ada Pa Wardana Ada Ai Ada Ali Jorg, ada Raquel Kately Ada Kiki Rizky Ada ini juga Kanesha Ada Raffi Sanjaya Ada banyak banget Banyak sih pemainnya ya? Ada pemainnya banyak banget Dan itu kebetulan Gue udah baca scriptnya ya Jadi yang nonton ini siapin tisu sih Sedih mah Ini berapa episode sih? Berapa ya bu? 8 ya bu? 8 episode Ini 8 episode Sebentar lah ya Maksudnya Berarti cukup ringkas gitu Cukup ringkas Jadi kalo mau binge watching juga bisa Betul Keren Jadi kalo dari trailer tadi ini adegan yang paling lo suka yang mana ya bu? Kalo gue sih jujur itu Eh jangan gue dulu Tasha dulu Tasha deh adegan lo yang mana lo yang paling suka Ini yang Prilly pake helm klinci di lift Di lift Itu unik banget Lucu sih itu Lucu kan Apalagi Prilly gitu ya Cuma nih kalo misalkan kalian lagi naik lift nih Itu terjadi di diri kalian gitu Kalian gimana? Malu? Atau gimana kah? Gue pura-pura mati sih Purah-pura mati Gue ini sih Joget Nanggung soalnya ya biar disawar kalian ya Jadi kayak Kamu keluar-kamu keluar Haaa Joget yang sama suami gini Kita aja deh yang keluar naaa Joget yang sama suami gini Tapi untung itu Prilly Untung Prilly Gua udah effort loh joget-joget Kayaknya Prilly mau gimana pun gue cantik Iya ga maksudnya Prilly udah lucu gitu kan Terus pake helm klinci Pake lucu Coba kalo lo sukanya adegan apa? Kalo gue jujur ya Gue tuh paling suka adegannya Karena gue udah baca scriptnya ya Gue tuh paling suka adegannya Si Adriani Salsabila Pas nangis main cello Gatau itu kayak Dalem-dalem Kayak dalem banget Kayak dalem banget Karena Di dalam seri WTV original Di dalam WTV original 5 detik dalam seri yang dulu ini Itu memang konfliknya tuh dalem Jadi kalo diliat dari luarnya kayak Oh yaudah nih ringan nih Tentang musik gitu ya Tentang musik gitu Padahal tuh Nanti lo bakal diantarkan ke background sih Karakternya ini masing-masing Dan Oh berarti semua karakter tuh Berperan penting disini Maksudnya ada background storynya juga? Ada Background storynya Dan itu bakal dikupas satu-satu Masuk label bukan berarti harus ikutin pasar Wow Berarti dia orangnya indie Memang Jatuhnya indie Ya gak? Skena kali dia Si Brian nih Maksudnya apa tuh? Masuk label bukan berarti harus ikutin pasar Menurut gue Ya karena kalo ikutin pasar kan pasti ada bikin gimmick lah Atau akhirnya lo jadi bikin musik bukan dari Biliol lagi Tapi kemauan pasar Betul Bukan karya yang dijual tapi gimmicknya yang dijual Itu yang gak mau Lebih kayak ideologi seniman Yoi makanya dia anak indie nih si Brian nih Gitu Tas Kemudian tadi kan ada lagu yang diputer tuh Di trailernya WTV original 5 detik dan rindu Udah rilis juga kan lagunya? Udah rilis Itu gimana coba Tasya? Lagunya Menurut gue lagunya nanti akan jadi lagu-lagu yang Ah kalo gue lagi galau sama pasangan gue denger lagu ini Iconicnya denger lagu ini Apa sih judulnya? 5 detik untuk rindu Itu tuh lagunya ada 5 judul ya? Dan 5-5 nya udah rilis? Yang baru rilis ada 4 Boleh di sebutin gak? Ya apa aja judulnya 5 detik untuk rindu Angin Menderu Aku dan Kamu Angin dan Hujan Satu lagi Masih dirasiain Kalo gue sih paling suka 5 detik untuk rindu Karena? Mungkinkah bilang Nah itu gue juga suka lagu itu Gue paling suka lagu itu Ikut-ikutan lagi nih Kayak Pokoknya Itu tuh kayak solo ada 2 versi Ada Brian sendiri Ada Salsa sama Brian yang duet Oh tapi lagunya sama? Sama Jadi ada versi duet sama versi solonya Dan gue sukanya versi duet Gue tuh gak nyangka sih Pas gue ngeliat Brian sama Salsa yang Karakter suaranya cocok gitu ya Terus pas gue dengerin kayak Ih enak banget lagi Ini pasti harus langsung masuk ke spotify gue Gimana karakter Prilly Ratu Kon Sina di masing-masing project menurut lo nih? Karena kan dia udah banyak nih projectnya di MD nih Series udah 2 kali berarti Sama satu lagi film Yang pertama film tuh Matt & Mo Gue tau tuh yang sama Maxim kan Oh iiii Karakternya disitu menurut lo gimana tuh? Dia manja banget sih Dan kayak Anak-anak klingi gitu loh Iya iiii Dia emang kayak gak bisa lepas dari si Maxim nih Kaya sweet banget gitu loh Kayak anak muda Terus baru hangat-hangatnya pacaran nonton itu Nah itu pasti lah Remaja lah ya Remaja banget gitu lah ya Iya remaja Kemudian ada My Lecture My Husband Satu dua tuh ada dua Satu dan dua Itu yang paling laku sih Di series manapun sampai sekarang tuh kayak masih melekat banget tuh Orang-orang pasti banget nonton itu Masih MLMH ya Melemehe kita Melemehe Kita bilang Melemehe Itu tuh disitu karakternya tuh dia kekanakan Terus keras kepala Terus jadi gemet sendiri gitu loh Karena dia pasangannya Reza Rahadian Bener Yang notabene itu seorang dosen Dan akhirnya lama-kelamaan ternyata karakternya Priri itu bisa mengimbangi Betul Dari suaminya Tapi si Reza juga menurunin karakternya juga gak sih? Iya Maksudnya yang dari tadi ya kaku itu jadi kayak agak Agak fleksibel Oh iiii Reza kan yang tadinya udah wow banget tuh di film-film bioskop Terus dia masuk ke series-series yang rada lucu-lucu gini cocok juga ternyata ya Definisi wow banget tuh gimana? Iya Maksudnya kayak banyak film-film yang dibintangi Reza Rahadian Baru dibawa gitu Tuh dia jadi keren kayak Habibie Ainun kan Yang dibintangi Reza Rahadian keren Terus di seriesnya gak keren? Keren Parah Mas Reza nih kacau nih Kacau pas ya Dia bisa ikut series yang lucu-lucu yang kling-kling gitu loh Yang sweet-sweet yang unyu-unyu Tetep bisa sweet gitu maksud lu Tetep bisa Reza Rahadian kayaknya bisa ngapain aja sih Bisa Cocok sih ternyata Reza dan Prilly tuh Nah Banyak kan dijodohin juga disitu Misterinya cocok Sekarang ada series terbaru namanya 5 detik dan rasa rindu Dan karakternya itu disini Prilly berubah Prilly jadi dewasa disini udah gak klingi Udah gak manja Dia terlihat lebih mature Walaupun tetep konyol ya Tetep lucu gitu Jadi kalo menurut gua sih WTV original 5 detik dan rasa rindu ini Membawa warna baru dan Memberikan tontonan yang juga kayak Oh Prilly kayak gini gimana ya gitu Sisi lain dari Prilly lah ya Iya betul Latarnya baru juga sih dia Disini kan latarnya pekerjaan kok di 5 detik Sebelumnya kan dia sekolah Kuliah Sekarang dia dunia pekerjaan latar barunya Jadi kayak abis sekolah kuliah kerja Bener-bener kayak Rilly Iya bener-bener Nih ya Lo pernah gak nyimpen rahasia Diem-diem dalam lirik lagu Atau kata-kata yang berhasil Oh pernah gua Pernah pernah Gua sering sih Eh sering Waktu itu pernah tuh kayak gitu kan Gua mau ngungkapin tapi kayak Gak bisa nih Gua Stella gua aja udah Taruh di story Terus berharap Biar dianya gak ngerti ya Terus gua setiap menit gua ngertiin Kode Terus setiap menit gua liatin nih Dia udah ngeliat belum ya Terus akhirnya dia Komen gitu kan Di replay Di DM Kamu lagi kenapa? Sebagai cowok Kita sebagai cowok Lu pernah gak sih Ada hal yang mau ngungkapin Tapi lu gak berani ngungkapinnya Ya kan itu tadi Lu ngomor tadi Lu kenapa sih? Eh kalo sekarang gua nih yang nanya Lo pernah gak Jatuh cinta pada pandangan pertama Hanya dalam waktu 5 detik Jujur kalo gue Gapernah sih Gue Gue harus Kenal Gue harus chatan dulu sama orangnya At least Sebulan Ada prosesnya lah ya Ada prosesnya tuh Betul Kalo ayam Gue suka Suka Tapi Belum tentu gua Cinta Belum tentu cinta Belum tentu langsung gua Utarain gitu loh Cuman kayak Wah suka nih kayak ini Tapi gua mencoba untuk ada sana Kagum lah ya Kagum Sering lah gua kalo gitu Kalo unsuk Jatuh cinta sama seseorang Dalam waktu 5 detik Kayaknya gua juga gak pernah sih Kalo menurut gua mungkin Jarang ya Jadi Makanya orang-orang kayak kita itu Tontonlah WeTV original 5 detik Tanah Sarindu Betul Karena disini Via jatuh cinta dalam 5 detik Cepet banget ya Dengan Gana Jadi kayak dia pas liat kayak Oh my god He is the one Langsung tau gitu Mungkin kayaknya kita juga pernah Tapi kita gak sadar kayaknya Kita pernah jatuh cinta sama orang dalam waktu 5 detik Kayak Via Aku gak sih Oh gak Kalo lu liat cowok pertama dari apanya Dalam waktu 5 detik Gue liat dari Tangannya kan Uratnya Dengkulnya Bibirnya Wuuuuh Nah jadi Kalo kita liat ya Kita flashback Itu Prilly Bekerja sama dengan Pak Monty Tiwa Betul Di MD Itu ada Film Mad and Mo Mad and Mo Dan series WeTV original My lecture My husband Satu dan dua Betul Nah tapi kalo Prilly yang memberai ini Baru sekali nih Baru nih 5 detik Dan kita lindung Sangat fresh Karena sebelumnya Bryan itu kan juga pernah kerja di MD Bener Bryan itu pernah seproyek juga kan Di MD Itu ada di Malapataka sama Ayu Putus Itu pun bukan sama Prilly Ya Barulah di WeTV original 5 detik Dan tadi itu Itu Bryan dan Prilly ketemu Tuh Sama Mak Pak Monty Tiwa juga Wah Wah Wajah baru dong berarti Bryan dan Prilly dipasangkan Nek Dia kemana lagi nih Baru Dia kemana lagi deh Gue ulang lagi Gak lucu sih Wajah baru Wajah baru Wajah baru bener Fresh lah jadinya ya ga Kita masuk ke MDs update Yaaay Yaaay Oke Live dari press conference 5 detik dan rasa rindu Bisa ditonton di instagram 5 detik Eh salah Di instagram 5 detik dan rasa rindu Underscore MD Wuh Kalian bisa nonton disitu Kemarin tuh kita press conference nya ada apa aja Gitu guys Seru sih kemarin press conference nya juga Seru sih Seru Kita juga ada yang ambil konten kan sama mereka Banyak Banyak banget Mereka dan mereka tuh welcome banget kita ajak main games Iya Welcome Dan di press conference nya itu juga Prilly ngasih tau Proses dari buku menurutnya series Iya bener Berapa tahunnya itu ya 5 detik dan rasa rindu Abis itu ada official poster dari serial pernikahan ini udah rilis guys Gimana posternya Dan bersama dengan rilisnya official poster serial pernikahan Dini Kita juga jadi tau kapan serial pernikahan Dini itu tayang Akan tayang bentar 23 September Di Disney plus Hot Star Wuuu Berarti di September ini Project MD banyak banget ya Banget Banyak banget Kalian udah liat belum posternya Aku udah Yang duduk di Hucu banget ya Yang di atas kan Kayak yang pas kalau kita dateng ke lokasi yang dia duduk di Iya Yang di taman Kayak gitu ya adegan ya Gemas banget sih Soalnya kayak FNA banyak banget yang komen Kapan nih tayang si pernikahan Dini serisnya Kalo gak kenal gak tayang sih Iya bener juga sih Kan ada diintukan tagline nya tuh Nah kalian bisa liat lagi tuh Sekarang tanggalnya udah di reveal guys Di instagram Bisa kalian tonton Iya bener Ada sesuatu hal yang dikasih tau si pemen ke Paman Notes Wah Hah Tentang project Karena kemarin mungkin KKN kan boom banget ya guys Terus mungkin Simpleman mau kasih tau lebih boom lagi Mungkin itu belum lengkap dia kasih tau nya kemarin Iya bener Film KKN Mungkin nanti ada versi lebih Panjang Lebih jelasnya ya Kita gak tau sih Kita gak tau sih Sampai sekarang juga Infonya adalah Simpleman memberikan Informasi ke Paman Notes Langsung Langsung Secara langsung mengenai KKN di Desa Penari Bener Itu entah dari narasumbernya secara langsung Ataupun tentang Badarawusi Ada film terbaru dari MD Picture Film horror lagi Betul Apa? KTJ Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul Hayangnya kapan? Tanggal 21 September 2023 Kepo kan? Kepo kan? Gue juga kepo banget filmnya Itu makanya Dan di film ini Iwake ngisi soundtracknya Sama Madukina Sama Madukina Betul betul Itu mah Lu bayangin nih Iwake kan dia rapper ya Betul betul Terus ngisi buat soundtrack ini Dan ini genre kan lebih ke daerah Jawa ya Berarti tuh rapnya Bakal kolaborasi 2 genre Iya maksud gue itu Apalagi nyanyiin Madukina Dia kan dari Jawa asli Asli Kenapa sih dia cengkok-cengkoknya juga oke banget Yang dijawa Iya Keren Gimana nanti jadinya ketika film yang serem Udah disatuin sama soundtrack yang juga Wah nyatu banget sih pasti Serem juga Wow Bagus banget ya Nah kita flashback nih Dan sekarang kan catatan Seaboy masih tayang kan? Masih Masih kan di bioskop Tuh nonton tuh Nah terus Dari soundtracknya Catatan Seaboy Ada pengisi soundtrack Rebelsun Itu kan pasti kalian belum tau deh Rebelsun Yang belum tau Tonton dulu nih official musik videonya Rebelsun Judulnya berdua udah rilis juga di Youtube channel MD Music Rebelsun 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 Tau dai Bersama Dari 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 Terima kasih.